Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar jumpa pers atas kasus penusukan yang terjadi di Jembatan Merah Putih pada Kamis pekan kemarin yang mengakibatkan satu korban jiwa. Pasca kejadian sekitar pukul 3 dini hari, Kamis pekan kemarin, aparat kepolisian bergerak cepat dan mengamankan lima orang pelaku berinisial MK, MO, IN, BM, dan RK. Sementara satu pelaku lainnya dengan inisial EN berhasil kabur. Pelaku yang kabur tersebut kemudian menyerahkan diri pada Sabtu malam di Polseklihitu. Dalam jumpa pers yang digelar Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, ke-6 tersangka dihadirkan bersama barang bukti tiga motor yang digunakan para pelaku untuk mengejar korban bersama teman-temannya saat kejadian. Ke-6 pelaku yang kini ditahan, tiga diantaranya masih di bawah umur. Tidak, tidak, tidak. Sementara yang kami temukan tiga, tadi kan kami temukan. Jam 11.00 hari Kamis, kami telah mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi hanya tempoh lebih kurang beberapa jam, lima pelaku terlihat antar, kemudian satu pelaku masih menghargikan diri, dan kami sudah berikan warning. Kami datang di pihak rumahnya, mengingatkan orang tuanya, dan lain sebagainya, agar yang tersangka menyerahkan diri. Kalau tidak, kami tidak tegas, dan akhirnya tersangka pada hari Sabtu. Sabtu malam minggu menyerahkan diri ke Polseklihitu, dan saat ini sudah kami tahan. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini, seluruh tersangka yang terkait dengan kejadian di Jebatan Nyerah Putih terhadap korban atau senama kusim suap, seluruhnya sudah tertangkan. Para pelaku kejahatan ini dikenai Undang-Undang Tindak Bidana Pembunuhan dan atau Kekerasan Bersama, dengan ancaman 15 tahun penjara. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku.